Halo YouTube people, balik lagi sama gue Sarimi Oke di video kali ini gue bakal bahas update Evertail yang ngejutin gue banget anjir sumpah Tadi gue sempet gak sengaja keklik sama karakter homescreen gue Jadi sekarang itu karakter di homescreen kalian itu Kalau kalian klik atau kalian sentuh itu bakal ada suaranya Ya jadi voiceover update ya Gak cuman sampe situ, di battle juga sekarang udah ada voiceovernya Mari kita langsung coba aja ya Disini gue coba pake Shanna Ya agak rame sih suaranya Tapi kalian bisa atur kok volume aja kalo terlalu kenceng Jadi disini Nah Kalo ininya terlalu kenceng kalian bisa atur Atau voicenya ya bisa kalian preferensi sendiri Tapi kalo kalian mau disable suaranya doang dan terganggu Gak terbiasa gitu kalian bisa nonaktifkan disini Karakter voice Nanti di battle dimanapun itu gak bakal ada suara karakternya Gak cuman sampe situ Di gacha pun juga ada voiceovernya Jadi mari kita coba gacha ya Wanjing kok getar Wah dapetnya weapon cuy Harusnya dapetnya ini Karakter baru bunyi Nah sekarang tuh udah ada suaranya kayak gitu Jadi ya lumayan bagus sih menurut gue Udah keseluruhan juga kayaknya voiceovernya Dan gue sempet kaget juga Evertel Ya dia berani buang-buang duit Buat ya nge-update gamenya Jadi ya duit kita selama ini yang buat top up Tapi gue gak pernah top up sih Pernah sih 16 ribu doang Tapi ya duit kita selama ini ya dipake Bener-bener buat update Karena gue tau voiceovernya tuh mahal sih Dan ya Ziksa udah nyelesain voiceovernya sekarang Oke kita bakal lanjut ke topik berikutnya Yaitu Like Mirai Riran Jadi kalo kalian udah nungguin Like Mirai Kemungkinan dia bakal rilis setelah banner reset Yaitu 3 hari lagi Jadi tungguin aja Like Mirai ini Jadi kalo kalian gak tau Like Mirai ini Dia merupakan support Atau healer yang paling Bagus di game Evertel Untuk sekarang ya Dia tire S plus Yang membuat dia jadi tire S plus Karena pasifnya Yaitu Song of Rejuvenation Karena dia bisa nge-heal Tiap ally yang dapat turn Dan bakal nambah satu spirit Setiap turn Jadi setiap turn Itu bakal nambah satu spirit Jadi kalo kalian kesusahan spirit Itu timnya Kalian bisa pake karakter Mirai ini Atau kalian bisa pake buat supportnya Si Kaidaros Ataupun Kayak Sakura kemarin Itu cocok juga Karena Sakura butuh spirit kan Karena over gitu Tipe over Jadi bagus banget Ya selain itu Si Mirai ini gak gampang mati juga Karena dia punya overdrain Dan itu 500% damage Kesahatan musuh Dan bakal nge-heal dirinya sendiri Jadi kalian gak Usah terlalu takut Mirai ini bakal cepet mati Karena Dia ini punya overdrain Yang bisa nge-heal dirinya sendiri Dan pasifnya juga Song of Rejuvenation Setiap Mirai dapat turn Dia bakal dapet heal juga Jadi healnya keseluruhan sih Dan kayaknya bakal ada saya juga Dan S Antares juga Kalau kalian nungguin Team Stone Dia ini merupakan DPS Stone terbaik di game Yaitu ya S Antares ini Kalian tungguin aja Gue udah pernah sih review kayaknya S Antares ini Tapi ya sudahlah Mungkin segitu aja sih Pembahasan dari video kali ini Gue ngabisin 200 Soul Stone Padahal gue lagi saving Ya sudahlah Gue Sarimi See you next time And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax